halo ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membongkar dari casing adapter casing charger laptop yang akan kita perbaiki ini adalah charger laptop yang rusak dan saya akan mencoba memperbaikinya tapi pertama-tama kita harus membukanya terlebih dahulu ini sudah dilim jadi kita tidak bisa membukanya yang harus kita siapkan adalah sebuah gergaji besi kita harus mulai menggergajinya dari bagian ini kabel jadi kita harus mulai menggergajinya dari bagian sini tepat di tengah belahan adapter pertama-tama harus dilakukan dengan cara pelan-pelan ya sampai dia sampai dari ujung sini tembus ke disini ya kita belah dulu ini sudah setengah jalan kita lanjutkan dengan cara seperti ini biar dia mempercepat proses caranya adalah seperti ini pelan-pelan sampai dia terlihat pelindung aluminium pendingin aluminium oke ini sudah terpotong di bagian sini sampai terlihat aluminiumnya oke dan lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya namun hanya di bagian sudutnya saja oke kemudian ambillah sebuah ini obeng negatif obeng min dan kita akan membukanya cara membukanya kita masukkan ujung obeng negatif di bagian pinggir terlebih dahulu kita putar sedikit oke lihat dan kita bawa ke sini kita putar sedikit oke lihat lakukan hal yang sama di bagian sudut yang tadi oke lihat ini sudah terbuka sudah terbuka sudah terbuka kita tinggal membukanya jadi casing charger ini sudah terbuka dan kita siap untuk memperbaikinya oke sekian dari saya tutorial tutorial bagaimana cara untuk membongkar sebuah charger laptop kita akan ketemu di segmen berikutnya rindu rindu kaku aku akan datang fungsi timah fungsi timah kita sederikan disini agar pada saat kita melepas komponen itu menjadi lebih mudah dengan dibandingkan tanpa timah kita langsung mencopotnya jadi kita perlu bantuan timah baru untuk dapat melunakan timah yang sebelumnya dengan mudah kabel dapat terlepas dari board dan untungnya saya tadi sudah memfotonya jadi saya tidak usah repot-repot untuk memikirkan yang mana kabel positif yang mana kabel negatif dan yang mana adalah data ya itu sudah oke itu tadi tutorial bagaimana saya membongkar charger dengan menggunakan obeng negatif kita congkel menggunakan gergaji kita potong sekian dulu dari saya ya 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 ya